Teman-teman punya keluhan tekanan darah rendah? Coba deh, baca novel ini untuk membantu meningkatkan tekanan darah kalian. Hai yang nyarobun dan welcome back to my channel. Di video kali ini, aku akan membahas salah satu novel karya Akiyoshi Dikaku Sensei berjudul Absolute Justice yang sukses bikin aku emosi sepanjang membacanya. Ini juga pertama kalinya aku membaca novel karya beliau. Jadi gimana impresi pertamaku? Tonton terus sampai habis ya! Sinopsis di cerita ini cukup singkat, hanya satu kalimat, tapi berhasil membuat pembaca penasaran sebenarnya apa cerita yang diangkat. Novel ini dibuka dengan Kazuki yang menerima undangan dari sahabatnya bernama Noriko. Akan tetapi keberadaan dari undangan tersebut justru membuat Kazuki shock. Karena rupanya Noriko ini sudah meninggal 5 tahun yang lalu di tangan Kazuki dan juga teman-temannya sendiri yaitu Yumiko, Riho, dan juga Reika. Kok bisa Noriko ini dihabisi oleh sahabat-sahabatnya? Edi sesuai dengan judulnya Absolute Justice, yaitu keadilan atau kebenaran yang mutlak. Noriko dikisahkan sebagai seorang penyelamat dan juga sekaligus penegak kebenaran oleh sahabat-sahabatnya. Karena dia banyak menolong sahabat-sahabatnya itu. Tapi siapa sangka peran sebagai penegak kebenaran itu lama-kelamaan justru membawa sentimen tersendiri bagi sahabat-sahabatnya sampai mereka ini tega menghabisi Noriko. Lalu siapa pengirim undangan tersebut jika memang Noriko ini sudah meninggal 5 tahun yang lalu? Dan apapun maksud sebenarnya dari undangan tersebut? Apakah Noriko ini memang benar-benar masih hidup? Kemudian apakah keempat sahabat yang menghabisinya itu juga mendapatkan ganjarannya? Teman-teman baca sendiri novelnya. Oke, impresi pertama kali aku membaca karya Akiyoshi di Kaku Sensei adalah gaya tulisannya yang mampu menggiring pembaca untuk tetap betah, menikmati setiap plot cerita yang disuguhkan. Karena aku sama sekali nggak ngerasa bosen ketika baca dan narasinya pun nggak bikin ngantuk. Novel ini juga sukses membuat aku eboshi setiap membacanya karena tokoh Noriko di sini. Aku tuh heran ya, kok ada gitu manusia-manusia semacam Noriko di dunia ini? Ya benar sih, apa yang Noriko lakukan itu memang sesuai dengan peraturan maupun kaidah-kaidah yang berlaku. Tapi kesaklekan dan obsesinya terhadap peraturan maupun kebenaran menurut aku tuh sudah over banget. Bahkan hal-hal kecil dan sepele pun ditanggapi Noriko dengan sangat serius. Contohnya nih ya, mau nge-charge HP di kantor aja, sama Noriko langsung dituduh sebagai penyalahgunaan fasilitas. Kemudian ketika ballpoint perusahaan itu tidak sengaja terbawa pulang, itu langsung dituduh sebagai perampasan hak milik. Oh my god, pokoknya nih ya, banyak kelakuan-kelakuan Noriko yang menurut aku, aduh nggak habis pikir dan di luar nurul. Karakternya itu bikin pembaca merasa respek sekaligus geregetan at the same time. Aku selalu juga sih sama penulis yang berhasil menciptakan karakter tokoh Noriko ini dengan baik. Dan bener-bener menak gitu ke pembaca karena, oh my god, bikin emosi banget beneran. Aku tau banget sih dan paham gimana perasaan keempat sahabatnya Noriko, meskipun aku juga tidak membenarkan tindakan mereka untuk menghabisi Noriko ya. Tapi lagi-lagi Noriko ini emang seleselin itu. Bayangin dia ngomong, terus sama ekspresinya yang datar gitu, aduh sumpah kesel uang. Dan aku juga lumayan setuju sih dengan julukan yang Rihu berikan untuk Noriko yaitu kebenaran tanpa busana. Karena kalau dipikir-pikir ya, sebuah peraturan ataupun kebenaran itu kan nggak bisa langsung ditelan mentah-mentah ya. Harus juga dilandasi maupun diimbangi dengan aspek-aspek sosial yang lain gitu. Sehingga nanti luarannya akan menjadi sebuah peraturan, keadilan, maupun kebenaran yang bijak. Oke, move on. Tadinya aku kira karakter yang disorot selain Noriko itu adalah Kazuki aja. Tapi rupanya semua karakter di sini itu mendapatkan porsi POV-nya masing-masing meskipun dijelaskan melalui sudut pandang orang ketiga. Jadi dari situ kita bisa tahu sebenarnya apa alasan yang melatar belakangi kekesalan mereka terhadap Noriko. Alur di sini tuh maju-mundur ya, dan tidak ada pembeda timeline baik dari font maupun subjudul atau keterangan waktu yang tertulis. Mungkin itu sih salah satu dari sedikit kekurangan di novel ini, but it's not a deal breaker. Oh iya, twistnya di sini juga bukan merupakan tipe-tipe twist yang wow dan sangat mengagetkan gitu, enggak. Tapi ya, lumayan lah. Untuk endingnya juga cukup realistis. Tapi dari endingnya ini juga kembali membangkitkan emosi pembaca. Cuma enggak apa-apa lah ya, it's okay. Overall, impresi pertamaku terhadap karya-karyanya Akiyoshi Rikaku-sensei ini cukup bagus. Dan untuk novel ini aku kasih rate 4,3 dari 5 bintang. Nah gimana nih kesan teman-teman ketika baca novel Absolute Justice karya Akiyoshi Rikaku ini? Ada yang kesal sama Noriko nggak? Comment di bawah ya. Yup, I think that's all for today's video. Makasih buat teman-teman yang sudah nonton. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya. Subscribe buat yang belum subscribe. Nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video baru dari aku. Dan kalau teman-teman ingin request ataupun diskusi, yuk langsung aja di kolom komen bawah. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Annyeong!